Intro Assalamualaikum Ihwani wa ahwati vila Video kali ini Aku gak bikin doodle atau handwriting dulu Tapi Aku mau bikin Video tentang bahasa Arab Tentang pelajarannya sih Nah Untuk video pedara ini Aku belum bahas Tentang grammar versi Arab Tau gak sih Grammar versi Arab itu apa Jadi grammar versi Arab itu Nahu dan sorob Dan itu harus banget Kalian pahami Kalau kalian serius Untuk mempelajari bahasa Arab Aku bahas tentang Nahu sorob itu Aku mau kasih Beberapa hal yang harus Kalian perhatikan sebelum Belajar bahasa Arab Hal yang pertama Adalah Niat Mungkin niat itu udah terlalu mainstream ya Untuk segala hal yang mau Kalian lakukan Pastinya harus Ada niat Kenapa Karena Tentang Tau lah Banyak orang yang berpikir Kalau bahasa Arab itu Nggak ngetren lah Kunola Nggak ngehits lah Nggak penting lah Dan yang lain Nah Berarti Kalian Segelintir Orang istimewa Yang ingin mempelajari Bahasa Al-Quran Yaitu bahasa Arab Nah Kalau kalian memang Benar-benar Ingin Serius Di bidang itu Bahasa Arab Berarti kalian harus Mempunyai Niat yang kuat Oke Kenapa Karena Pasti Kedepannya Kita akan Menemukan Kesulitan-kesulitan Yang itu Membuat kalian down Jadi Mulai Dari awalnya Niat kalian Harus Kuat Nah Tips yang kedua Adalah Tujuan Tujuan itu Bisa Apa ya Bisa Bisa Memberi gambaran Ke kalian Kalau nanti Kalian Bahasa Arab Maunya tentang apa Misalnya Tujuan Bahasa Arab Untuk apa sih Atau untuk nilai Di sekolah Agar besar Apa Kerja di luar negeri Atau PDKT Dan seorang Atau yang lainnya Nah Kalau misalnya Niatnya untuk Memperbesar Nilai kita Di sekolah Otomatis Kita harus fokus Dengan Pelajaran yang Di sekolah So Kalau misalnya Untuk ke luar negeri Itu Selain komunikasinya Kalian juga harus Mempelajari Bahasa-bahasa Formal Tapi Sebenarnya Di Arab sana Bahasa formal itu Digunakan untuk Istilahnya Akademisi Gitu deh Kalau di luar Itu Atau di lingkungan Masyarakat Kalian harus belajar Bahasa Amiyah Bahasa Amiyah itu Bahasa Slang Kalau Bahasa Bahasa Gaul Gitu deh Nah Kalau misalnya Bahasa Fusha Itu Bahasa Formal Yang biasa Kita pelajarin Di sekolah Nah Untuk selanjutnya Yang ketiga Adalah Aksi Untuk apa Niat Sama tujuan Tapi Tidak ada Aksinya Semuanya Nihil Jadi Kalau kita Sudah punya Niat yang kuat Terus Sudah punya Tujuan Kita Belajar Bahasa Buat apa Nah Kita harus Aksi Belajarnya Mulai dari Sedikit-sedikit Insyaallah Ilmu kita Akan Bertambah Tips keempat Adalah Membeli Buku Kita kan Gak mungkin Belajar Sesuatu Tebak-tebakan Atau Berimajinasi Ini bukan Pelajaran Fiksi Tapi Bahasa Arab Kita Udah Tau Semuanya Bahasa Arab Itu Bahasa Al-Quran Dan Sangat Mulia Nah Kali ini Aku mau Kasih Tau Ke Kalian Beberapa Rekomendasi Buku Dan Kamus Untuk Pemula Oke Yang pertama Dari yang paling Terkecil Adalah Majmuat Kenapa Yang disebutnya Majmuat Karena Di dalam Buku kecil Ini Alias Kepoket Gitu Ada Kumpulan Beberapa Kitab Kuning Yang pertama Itu Ada Matanjur Miah Matanjur Miah Itu Dia Lebih Kenahu Terus Selanjutnya Ada Tas Rifan Tas Rifan Kemudian Ada Penyak Sekali Kewang Indus Serpiyah Kewang Indus Serpiyah Kemudian Selanjutnya Ada Kewang Indul Iqlal Terus Nazmul Imriti Terus Ada Manjur Ar-Rohbiyah Manjur Ar-Rohbiyah Dan yang lain-lain Alfiyah Juga ada Disini Tetapi Untuk Di kampus Saya dan teman-teman Lebih Menggunakan Jurmiah Dan Al-Amsila Tas Rifiyah Nah Hussarofnya Kita lebih fokus Kesitu Tas Rifan Itu Perubahan Kata Dalam Bahasa Arab Misalnya Kata Dari Kata Kerja Menjadi Kata Perintah Menjadi Vilma Di Mudore Amr Dan yang lainnya Itu Ada Disini Juga Ini Versi Pocketnya Dan sangat Kecil Kita bisa Taruh Di kantong Dan dibawa Kemana-mana Ini aku Beli Di dekat Kampus Zaman Tahun Berapa Sudah lama Banget Sudah lama Banget Dan itu Masih Belasan Ribu Harganya Nah Ini aku Beli Di daerah Kampus Uwin Jakarta Selanjutnya Ada Amsila Tasrifiyah Kalau yang tadi Kan Versi Kumpulan Kitab Kuningnya Kalau ini Khususus Amsila Tasrifiyah Kalau anak pondok Dan pernah Mondok Mungkin dia Tau ya Ini Kayak gimana Fungsinya Nanti kita bahas Di pertemuan Selanjutnya Ini juga Bisa dibeli Di daerah kampus Ataupun di Mana ya Namanya Pokoknya ada Di suatu daerah Itu khusus Jual Buku Basara Selanjutnya Ada Alamsila Al-Iqrobiyah Iqrobiyah Itu Adalah Posisi Bukan posisi Kata Apa ya Namanya Tata Misalnya Dalam satu Dalam satu Kalimat itu Kita harus tentukan Kedudukannya Nah Kedudukan Kata itu Misalnya Ani Belajar Bahasa Arab Dalam Bahasa Indonesia Kita mengenalnya Seperti S-P-O S-Subjek P-Predicate O-Objek Subjeknya Ani Kedudukan Bahasa Arab Disebutnya Fail Belajar itu Kata kerja Atau Predicate Kedudukan Bahasa Arab Fiil Dan Objeknya Bahasa Arab Itu Disebut Maful Bisa Kita pelajari Disini Aku dapetin Ini Waktu itu Ada Kayak Sayembara Pendapat Dan Alhamdulillah Aku dapet Dari Toko Buku Kudut Kalian Bisa Cari Di Facebook Toko Dot Nah Itu Lumayan Banyak Koleksi Buku Tentang Bahasa Arab Terus Selanjutnya Itu Ada Dua Dua Kitab Sakti Versi Mahasiswa Bahasa Arab Ada Mulahos Koedologo Al-Arobia Ini Aku belinya Deket Uin Tapi Ini Nunggunya Cukup Lama Karena Penjualnya Tidak Stop Jadi Aku harus Pre-order Dulu Nah Enaknya Disini Itu Jadi Kayak Ada Bagian Gini Buat Ngefal Sih Gampang Ya Ada Isim Fiil Huruf Oke Nah Hushorop Masuk Disini Enaknya Gitu Tapi Kertasnya Itu Kertas Kertas Kuning Jadi Berasa Baca Kitab Kuning Gitu Sih Nah Yang Buku Sakti Paling Sakti Sih Menurut Kita Itu Adalah Jami Odurus Alugo Al-Arobia Ini Juga Tebel Banget Asingnya Ini Tiga Jilid Tapi Dijadikan Satu Ini Versi Lamanya Keluaran Beirut Versi Barunya Keluaran Cairo Kalau Yang Versi Barunya Itu Dia Cover Coklat Susu Nah Segitu Aja Buku Yang Aku Rekomendasi Buat Kalian Untuk Percakapan Dan Ungkapan Bahasa Rapp Lainnya Bisa Kalian Cari Di Toko Buku Besar Seperti Gramedia Dan Yang Lainnya Nah Untuk Kamus Sebenernya Yang Paling Dasar Adalah Kamus Mahmud Yunus Tapi Sorry Aku Nggak Dapet Kamus Nggak Tahu Kemana Jadi Aku Aku Kasih Tahu Yang Ada Aja Pertama Itu Kamus Umar Bakri Kamus Ini Tiga Bahasa Indonesia Arab Indonesia Inggris Bisa Indonesia Arab Inggris Ini Aku Dipondok Pake Ini Jadi Practice Banget Namanya Juga Kecil Jadi Kurang Lengkap Terus Ada Kamus Al-Bisri Kamus Ini Dua Bahasa Indonesia Arab Atau Arab Indonesia Ini Al-Bisri Yang Lebih Lengkap Sebenernya Arab Indonesia Indonesia Arab Kamus Kontemporer Namanya Al-Asri Tapi Aku Belum Sempat Beli Itu Jadi Sorry Belum Bisa Kasi Tahu Dan Terakhir Versi Arab Transit Arab Ke Arab Itu Mu'jam Al-Wasid Mu'jam Al-Wasid Ini Mu'jam Al-Wasid Ini Pokoknya Dari Arab Ke Arab Pusing Aku Bacanya Ujung Ujung Aku Harus Cari Al-Bisri Atau Mahmud Yunus Segitu Aja Bukunya Dan Kamus Kemudian Selain Buku Tips Yang Kelima Adalah Semangat Kita Udah Punya Niat Yang Kuat Terus Udah Punya Tujuan Yang Jelas Terus Tujuan Niat Aksi Udah Beli Buku Tapi Kalau Kita Enggak Semangat Sama Aja Jadi Harus Semangat Karena Dan Mempelajari Apapun Kita Pasti Akan Menemukan Beberapa Kendala Tapi Kalau Kita Kurang Semangat Bisa Dantengah Jalan Akhirnya Enggak Selesai Pembelajaran Kita Yang Terakhir Adalah No Baper Kenapa No Baper Namanya Juga Hidup Apalagi Belajar Kita Enggak Boleh Banyak Ekspektasi Jadi Misalnya Nanti Pertama Belajar Bahasa Rako Perasaan Aku Bisa Tapi Aku Masih Salah Gini Jangan Patah Semangat Jangan Baper Kita Harus Tetap Berusaha Tetap Semangat Agar Bisa Mencapai Yang kita Mau Semuanya Butuh Proses Gak Mungkin Kucuk Eh Langsung Bagus Nilainya Gak Mungkin Kucuk Kita Langsung Bisa Semuanya Butuh Proses Oke Sampai Disini Video Tentang Basara Kemudian Sampai Ketemu Di Sampai Ketemu Di Video Atali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh